Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. So, kali ini kita akan bahas Bryce Coin, walaupun gue tidak terlalu expect untuk Bryce bisa mencapai 1 rupiah. Namun gue masih akan tetap berikan update buat kalian yang masih menahan ataupun hold coin Bitger. Termasuk gue sendiri, gue pun masih tetap hold coin Bitger dan masih belum menjualnya sampai saat ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak daun surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. Soal apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari Bryce Coin lebih kurangnya 10 hari yang lalu. Dan kali ini kita akan bahas kembali walaupun tidak terlalu banyak. Tetapi yang bakalan gue bahas kali ini mengenai beberapa poin-poin penting, terutama mengenai kontrak sel. Yang telah secara resmi dihapuskan oleh tim dan khususnya untuk developers coin Bitger yang bernama Gersanam. Poin pertama yang bakalan gue bahas kali ini mengenai biaya pajak transaksi yang telah dihapuskan oleh tim dan juga developers coin Bitger. Walaupun menurut gue sendiri ini merupakan salah satu langkah yang sangat bagus, tetapi hanya saja waktunya tidak tepat. Karena mengapa demikian, sekarang army dan juga holders dari coin Bitger telah banyak yang kecewa. Sehingga telah menyebabkan beberapa army dan holders meninggalkan coin Bitger Bryce. Bahkan ada sebagian orang yang telah merelakan untuk melakukan cut loss untuk meninggalkan coin Bitger Bryce. Dan untuk poin yang kedua, kita juga akan melihat di dalam kontrak sel coin Bitger karena dengan apa yang telah disampaikan oleh developers coin Bitger di dalam telegram group ofisialnya. Setelah biaya pajak transaksi yang telah dihapuskan oleh developers coin Bitger, jika ada salah satu atau salah dua investor yang telah melakukan pengiriman coin entah ke dalam wallet yang lain atau mungkin ke dalam bursa, masih akan tetap dikenakan biaya pajak sebesar 12%. Tetapi itu akan masuk secara otomatis ke dalam kontrak sel, namun bukan dilakukan untuk penjualan, tetapi dengan beberapa coin yang telah dihasilkan dalam pendapatan biaya pajak transaksi akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran. Dan nanti kita akan cek ada beberapa jumlah coin Bitger Bryce yang tersimpan di dalam kontrak sel. Dan untuk informasi yang terakhir, kita akan membahas juga dalam sebuah biaya transaksi yang telah terjadi di dalam Bitger BRC20. Karena sebelumnya, Bryce Coin merupakan salah satu blockchain layar pertama dengan tingkat kecepatan yang sangat tinggi dan juga biaya hampir gratis. Namun kali ini, tim dan juga developers coin Bitger telah meningkatkan dalam sebuah biaya transaksi yang telah terjadi di dalam ekosistem Bitger BRC20. Dan kira-kira berapa jumlah transaksi yang harus dibayarkan oleh beberapa investor ketika melakukan transaksi di dalam blockchain Bitger BRC20. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke dalam telegram group untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Melihat kondisi harga dari coin Bitger BRC20, nampaknya hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 2,1%. Dan berada di kisaran harga 0,60 di belakang, 1,567 USD. Dengan total market cap di 61,9 jutaan dolar, at least kita menggunakan pembulatan di 62 jutaan dolar. Dengan total volume perdagangan selama 24 jam terakhir, ternyata coin Bitger BRC20 hanya memiliki volume perdagangan di 1,3 jutaan USD. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan bahas mengenai laporan mingguan yang telah dirilis oleh tim dan juga developers coin Bitger, tepatnya pada tanggal 8 Januari. Dan ini merupakan salah satu poin penting yang akan kita bahas kali ini mengenai biaya transaksi, yang telah dihapuskan oleh developers coin Bitger yang bernama Gert Sanem. Dalam sebuah rekap mingguan pada tanggal 8 Januari, dengan menghapus biaya pajak Pancake Swapdex untuk Bryce Coin, dan kami telah menyaksikan lonjakan besar dalam volume perdagangan. Dan langkah ini terbukti berperan penting dalam menarik lebih banyak pedagang ke dalam platform kami, dan juga telah mendorong pertumbuhan dalam ekosistem kami. Jadi sudah cukup jelas sekali bahwa di sini telah secara resmi di dalam rekap mingguannya coin Bitger Bryce, yang telah dirilis pada tanggal 8 Januari kemarin, bahwa tim dan juga developers coin Bitger telah menghapus biaya pajak transaksi ketika beberapa investor melakukan perdagangan seperti penjualan dan juga pembelian coin Bitger di dalam Dex Pancake Swap. Dan menurut konfirmasi dari tim dan juga developers coin Bitger, dengan penghapusan biaya pajak transaksi di dalam Dex, dia telah menyaksikan lonjakan secara besar-besaran dalam volume perdagangan coin Bitger Bryce. Dan ini pun merupakan salah satu bukti untuk mendorong pertumbuhan coin Bitger di dalam ekosistem. Dan untuk poin selanjutnya, tim kami telah berhasil menyelesaikan pengembangan platform staking, dan saat ini kami sedang melakukan pengujian alpha untuk memastikan fungsionalitas, yang sempurna dan juga perhitungan hadiah staking yang akurat. Dan proses yang teliti ini memastikan bahwa pengguna ataupun user kami akan mendapatkan pengalaman staking yang lancar dan bermanfaat. Jadi untuk di dalam poin yang kedua ini lebih ke dalam platform staking yang akan sesegera mungkin dirilis oleh tim, dan juga developers coin Bitger agar beberapa investor bisa mendapatkan passive income ketika berpartisipasi di dalam acara staking coin Bitger Bryce. Dan untuk poin berikutnya, untuk meningkatkan dalam sebuah peluang perdagangan ataupun trading, dan juga memenuhi kebutuhan user kami. Dan kami telah memperkenalkan pasangan perdagangan baru yaitu Bryce Per BP di dalam Pancakes Web Dix, dan penambahan inovatif ini memungkinkan pedagang, dan juga memanfaatkan polatilitas harga kedua token, dan memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan dan juga mendiversifikasi portfolio-nya. Dan saat ini kami telah mempersiapkan fase selanjutnya dalam perjalanan kami, dan kami menyadari pentingnya stabilitas pasar. Dan oleh karena itu, kami dengan sabar menunggu lingkungan pasar cryptocurrency yang lebih baik, sebelum memulai kampanye pemasaran komperhensif kami, dan keputusan strategis ini memastikan bahwa kami dapat memaksimalkan dampak upaya kami, dan juga menjangkau audiens target kami secara efektif. Untuk di poin yang ketiga, di dalam sebuah laporan mingguan yang telah dirilis pada tanggal 8 Januari, lebih ke memperkenalkan token barunya yaitu BAP token. Walaupun sebelumnya tim dan juga developers Coinbitger ini tidak memiliki niat dan juga rencana untuk merilis BAP token, karena sebelumnya dia hanya memperkenalkan meme bertema BIF. Dan itu hanya dibuat sekedar jargon untuk Coinbitger bahwa Bryce Coin memiliki masa depan yang cerah, tetapi mengapa demikian alih-alih tim dan juga developers Coinbitger, malah meng-create ataupun membuat token bertema BIF. Dan mungkin itu pun salah satu faktor yang telah membuat kekecewaan di kalangan Army dan juga holders Coinbitger Bryce, karena tim dan juga developers Coinbitger telah kehilangan fokusnya untuk mengembangkan proyek dari Coinbitger Bryce, karena dia telah mendeploy token baru yaitu BIP token. Dan untuk informasi berikutnya, setelah tim dan juga developers Coinbitger menghapuskan biaya transaksi perdagangan Coinbitger Bryce di dalam deck pancake swap, ternyata kali ini telah mendapatkan impact positif menurut tim dan juga developers Coinbitger dengan merilis suatu pemberitahuan dan juga pengumuman di dalam akun X resminya Coinbitger Bryce, karena dalam sebuah polium perdagangan telah meningkat sebesar 8 kali lipat. Kami telah memperhatikan 8 kali peningkatan polium deck pancake swap untuk Bitger Bryce, dan peningkatan polium juga telah meningkatkan likuiditas pool ataupun LP yang memungkinkan perdagang mendapatkan keuntungan yang baik. Dan ini bisa menjadikan salah satu patokan untuk kita mengecek di dalam sebuah kontrak sel, ketika memang betul dalam sebuah peningkatan sekitar 8 kali lipat polium di dalam deck pancake swap untuk Coinbitger, seharusnya jumlah koin yang ada di dalam kontrak sel telah melebihi di atas 30 miliar koin Bitger. Mengapa gue telah berasumsi harusnya koin Bitger yang ada di dalam kontrak sel melebihi di 30 miliaran koin Bitger Bryce? Karena pada saat kontrak sel masih aktif ketika jumlah koin Bitger telah mencapai di 30 miliaran koin akan secara otomatis terjual. Tetapi dengan adanya sebuah penghapusan pajak, ini telah menandakan akan ada jauh lebih banyak jumlah koin Bitger di dalam kontrak sel. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini kita akan mengecek jumlah koin Bitger Bryce yang ada di dalam kontrak selnya koin Bitger. Kali ini kita masuk ke dalam bscscan.com dan secara total holders ternyata koin Bitger telah mendapatkan pertumbuhan dari jumlah holder sekitar 0,017%. Dan untuk jumlah secara keseluruhan dalam total holders koin Bitger di 187.312an holders. Dan secara jumlah koin Bitger yang ada di dalam kontrak sel kali ini telah mencapai di 113,3 miliaran koin Bitger Bryce. Artinya tim dan juga developers koin Bitger telah merealisasikan untuk menghapuskan kontrak sel. Karena jika kontrak sel masih aktif, jumlah koin Bitger yang ada di dalam kontrak sel tidak akan pernah mencapai di atas 30 miliaran koin Bitger Bryce. Karena setiap jumlah koin Bitger yang ada di dalam kontrak sel mencapai 30 miliar akan secara otomatis terjual. Tetapi kali ini jumlah koin Bitger Bryce yang ada di dalam kontrak sel melebihi di 113 miliaran koin Bitger Bryce. Dan menurut pengumuman yang telah disampaikan oleh tim dan juga developers koin Bitger melalui telegram grup ofisialnya Bitger Bryce. Jumlah koin yang secara otomatis masuk ke dalam kontrak sel akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran. Jadi kali ini kita telah mendapatkan tabungan dari koin Bitger sekitar 113,3 miliar untuk dijadikan sebagai mekanisme pembakaran berikutnya. Dan untuk informasi yang terakhir, kali ini kita akan bahas mengenai biaya transaksi di dalam Bitger di RC20. Ketika beberapa investor melakukan transaksi untuk menjual ataupun membeli beberapa altcoin yang ada di dalam ekosistem Bitger di RC20, kira-kira berapa biaya GSP yang harus kita keluarkan? Walaupun sebelumnya Brycecoin merupakan salah satu blockchain tercepat dan dengan biaya GSP termurah di dunia, tetapi ternyata kali ini biaya GSP sudah tidak lagi nol. Karena dalam sebuah biaya transaksi yang harus kita keluarkan ketika melakukan perdagangan di dalam jaringannya Bitger di RC20, minimal kita harus mengeluarkan sekitar 0,0182 USD. At least kita menggunakan pembulatan sekitar 2 sen. Jadi kali ini beberapa investor ketika melakukan perdagangan ataupun transaksi di dalam jaringannya Bitger di RC20, minimal harus menyediakan biaya sekitar 2 sen atau setara dengan 300 rupiah. Oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari Bitger Bryce. Dan secara kesimpulannya dengan beberapa perkembangan dan juga perubahan yang telah dilakukan oleh tim dan juga developers coin Bitger. Seharusnya bisa menarik binat investor yang dulunya telah pergi dan juga meninggalkan coin Bitger Bryce. Karena beberapa permintaan dari army coin Bitger Bryce kali ini telah direalisasikan oleh tim dan juga developers coin Bitger. Dan salah satunya adalah kontraxel yang telah menghambat dari segi kenaikan harga untuk coin Bitger Bryce. Tetapi kali ini tim dan juga developers coin Bitger telah secara resmi menghapuskan kontraxel. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. Oke sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.